Soal nomor tiga, faiz memanaskan sejumlah gas hidrogen sehingga gas mengalami kenaikan suhu Diketahui delta T sama dengan 40 derajat celcius ditambah 273 sama dengan itu adalah 313 Kelvin Ketika dipanaskan pada bejana bebas memuai berarti itu adalah kalor pada tekanan konstan ya Adalah 10 kilojoule atau sama dengan 10 ribu joule Dan kalor pada bejana kaku itu adalah ki pada volume konstan 6 kilojoule itu sama dengan 6000 joule Diketahui masa molekul relatif hidrogen berarti MR nya 2 gram per mol Hitunglah masa gas hidrogen yang digunakan berarti yang ditanya itu M Masa hidrogen ya Jadi kita cari yang pada proses ini ya Pada proses untuk mencari pada volume konstan Nah jadi pada volume konstan itu kan W nya dia isokoric tuh prosesnya kan Isokoric ya Kita buat jawab dulu ya Jawab Jadi itu adalah prosesnya isokoric Kalau isokoric itu W nya sama dengan 0 Kalau W sama dengan 0 berarti Ki sama dengan W ditambah delta U Berarti Ki sama dengan delta U jadinya kan Nah karena dia Ki V berarti kita ganti Ki V sama dengan Hidrogen itu Hidrogen itu dia adalah gas monoatomik ya Monoatomik Eh diatomik sorry Hidrogen Hidrogen itu adalah diatomik Derajat kebebasannya adalah 5 ya Ya 5 berarti 5 per 2 N R delta T Berarti 5 per 2 N nya kita ganti jadi M per MR Kali R kali delta T Berarti kita kali silang Ki V Berarti kita kali silang disini Kita mau cari apa Masa ya Berarti Ki V Kali 2 Ini kali silang gitu ya Kali MR Sama dengan 5 MR delta T Berarti Atau kita balik bisa juga Kita pindahin kesini aja deh M kali R kali delta T 5 Sama dengan 2 kali Ki V kali MR Ya kan Berarti M sama dengan 2 2 kali Ki V Eh M sama dengan 2 kali Ki V kali MR Per 5 R delta T Ya kan Berarti jadinya M sama dengan Tinggal masukkan angka aja lagi 2 kali Ki V nya adalah 6 ribu 6 ribu Kali MR nya Itu Kalau kita Lihat disini Ini ya 2 kali 6 ribu Nah ini harus kita ganti ya Ke dalam gram Dalam apa Dalam kilo ya Berarti 2 kali 10 min 3 Kilogram per mol Jadinya 2 kali 10 min 3 Per 5 kali 8,314 Terus dikali 313 Nah jadi ini dapat hasilnya adalah M sama dengan 24 per 13011,41 Itu dapat hasilnya adalah 0,00184 kilogram Atau kita rubah Dalam bentuk gram Itu sama dengan 1,84 gram Nah oke Didapat Masanya itu adalah 1,84 gram Nah kalau adik-adik punya Pertanyaan Boleh komen di kolom komentar